Kalian harus hati-hati, ternyata tiga ruangan ini jadi tempat favori Jin bersemayam. Yang pertama, kamar tidur. Sekalipun ruangan tidur masih digunakan, ternyata Jin suka bersemayam di sana. Pasalnya di dalam kamar tidur pasti terdapat kasur. Tempat tidur yang ditinggalkan berarti disodorkan kepada Jin untuk ditiduri. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk berdoa dan membersihkan tempat tidur sebelum ditempati. Yang kedua, gudang atau ruangan tidak terpakai. Bukan menjadi rahasia umum jika gudang atau ruangan tidak terpakai memiliki aura mistis kuat. Apalagi jika ruangannya berada di bagian belakang rumah atau tempat di pojok. Bahkan sejauh ini tidak sedikit orang mengaku sering mendapati penampakan seram di ruangan tersebut. Oleh karena itu, usahakan untuk tidak terlalu banyak membangun ruangan di dalam rumah jika tidak ada yang menempati. Yang ketiga, kandang hewan peliharaan. Anjuran memisahkan kandang hewan dengan rumah ternyata bukan hanya untuk menjaga kebersihan saja. Ada pun alasan lain adalah agar memiliki rumah terhindar dari gangguan jin. Mengapa bisa demikian? Sebab jin suka bersemayam di tempat yang kotor yang salah satunya adalah kandang hewan.